Empat Manfaat Puasa Empat Puluh Hari Jawa Pandangan tentang Puasa Empat Puluh Hari Jika kita melihat dari sudut pandang agama Islam, puasa empat puluh hari ini merupakan sebuah anjuran Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan melalui suatu hadit yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Nu'eman di dalam kajian kitab. Al-Hiyah dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan puasa dengan ikhlas dan diniatkan sebagai ibadah selama empat puluh hari maka ada sumber-sumber hikmah yang muncul dari dalam hatinya dan keluar melalui lisannya. Selain itu jika ditinjau dari sisi medis, sebenarnya puasa juga mempunyai manfaat yang sangat nyata bagi kesehatan manusia. Jadi apapun jenis puasa yang akan kita laksanakan nantinya sebaiknya tetap diniatkan sebagai bentuk keikhlasan kita dalam beribadah sehingga selain memperoleh tujuan baik untuk kesehatan maupun upaya keperhatinan, nantinya kita juga mendapatkan pahala atas amal baik yang sudah kita laksanakan. Di atas telah kita bahas sedikit mengenai manfaat puasa empat puluh hari secara umum. Puasa empat puluh hari pabila dilakukan secara rutin tentunya akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kita. Selain manfaat yang bisa kita rasakan secara fisik misalkan dari segi kesehatan tentunya mental dan kejuaan seseorang juga akan mempunyai nilai lebih tersendiri. Bahkan kita dapat melihat aura positif yang sangat kuat dari seseorang yang rutin melaksanakan. Puasa empat puluh hari Selain secara mental dan emosional dapat tertata lebih baik dan mempunyai tingkat kepekaan batin. Di atas manusia normal, secara fisik kita juga dapat melihat pancaran sinar dari wajahnya. Untuk mengetahui lebih detail mengenai manfaat puasa empat puluh hari, berikut penjabarannya. 1. Membantu tubuh mengeluarkan racun Tubuh manusia pada dasarnya tidak bisa sepenuhnya terhindar dari zat-zat berbahaya seperti racun yang entah sengaja maupun tidak masuk ke dalam tubuh. Zat tertentu atau racun ini pada umumnya masuk melalui makanan yang selanjutnya diproses oleh sistem pencernaan di mana hati akan mengikat racun atau zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh namun tidak menutup kemungkinan pabila dosis racun tergolong besar. Fungsi hati tidak bekerja secara optimal maka tubuh akan memperoleh dampak buruknya. Untuk itu, dengan melakukan puasa empat puluh hari ini nantinya akan membuat proses detoksifikasi menjadi lebih optimis di mana tubuh mampu mengeluarkan toksin dari dalam melalui urin atau keringat. 2. Memberikan jeda istirahat bagi sistem pencernaan Dengan melakukan puasa empat puluh hari maka mekanisme pencernaan di dalam tubuh manusia juga tentunya akan mendapatkan jeda istirahat di mana waktu istirahat ini hanya bisa didapatkan ketika seseorang melakukan puasa. Kegiatan menghonsumsi makanan seperti mengunya hingga tiba ketika makanan tersebut diolah oleh lambung tentunya membutuhkan kinerja organ tubuh secara optimal. Perlu kita ketahui bahwa sistem pencernaan dan organ tubuh akan selalu bekerja secara terus menerus tanpa jeda apabila kita tidak melakukan puasa. 3. Upaya pembersihan diri Dengan melakukan puasa, tentunya kepribadian seseorang akan mencapai titik yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun dari sisi syariat, orang yang melaksanakan puasa empat puluh hari tidak sepenuhnya bisa terbebas dari dosa Namun setidaknya, dengan melakukan puasa tersebut kita akan mempunyai jiwa yang bersih sehingga pikiran dan jiwa kita bisa lebih lurus. Karena dengan berpuasa justru kita sedang memberikan makanan bagi batin kita. 4. Sebagai upaya keprihatinan Seseorang yang melakukan puasa empat puluh hari selain diniati sebagai ibadah juga bisa saja dilakukan untuk tujuan tertentu Misalkan guna menajamkan batinnya dan hal-hal yang tidak nampak secara fisik Karena pada dasarnya esensi dari puasa yang dilakukan dalam rangka upaya keprihatinan sebaiknya Kita juga mampu menahan diri dari godaan yang berbentuk fisik maupun batin Selain itu Seseorang yang sedang melakukan puasa empat puluh hari juga harus bisa menahan diri dari perilaku yang mengarah pada kesenangan dunia semata Bahkan sebagian orang percaya bahwa upaya keprihatinan melalui puasa empat puluh hari ini dapat menjadikan Kehidupan manusia terhindar dari kesulitan dan serta dimudahkan keinginan atau harapannya tercapai Selain itu Seseorang yang rutin berpuasa juga bisa terhindar dari segala macam upaya ilmu hitam berbentuk guna-guna ataupun santet Inilah empat manfaat puasa empat puluh hari Jawa Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!